Kasih di antara remaja jelit 42. Apakah bahagia? Kemanakah perginya orang-orang gagah yang dulu membantu pertahanan mancu dan berkumpul di tatung? Yang te-e yang cerdik sekali telah mengatur sehingga mereka ini cerai berai, ada yang ditarik ke daerah lain untuk membantu pasukan mancu, ada pula yang diberi hadiah dan disuruh kembali ke tempat masing-masing karena kekuatan mongol sudah wancur. Ada pula yang ia persilakan datang ke kota raja untuk menjadi tamu agungnya. Pendeknya, secara lihai sekali pangeran ini mengatur supaya para orang gagah itu tidak berkumpul menjadi satu karena mereka melihat ancaman bahaya lain kalau orang-orang itu berkumpul menjadi satu. Di antara mereka yang ia undang menjadi tamu agungnya adalah dua saudara Li Hoa dan Li Goat, dan juga Fang Yan Bu. Pangeran Yong Te-e maklum bahwa tiga orang muda yang gagah ini termasuk sahabat-sahabat baik dari Bieng dan Hansin oleh karena itu ia mengundang mereka ini menjadi tamunya dan mempersilahkan mereka menanti datangnya Hansin dan Bieng di istananya di kota raja. Mereka mendapat pelayanan yang amat manis dan hormat dari Yong Te-e sehingga hati orang-orang muda itu mau tidak mau tertarik dan harus mereka akui bahwa pangeran ini berbeda dengan pembesar-pembesar lainnya, peramah dan rendah hati. Di lain pihak, Yang Te-e merasa gelisah selalu karena tidak ada berita dari Hansin maupun Bieng. Bagaimanakah keadaan Hansin dalam mencari Hoa Ji si gadis berkedok? Ia hanya merasa gelisah sekali, takut kalau-kalau kekasihnya itu pun menjadi korban perang. Hatinya perih kalau teringat akan pertemuan-pertemuannya dengan Hoa Ji dahulu, di taman dalam lingkungan istananya. Pertemuan yang amat romantis, yang meserah dan juga pertemuan antara dua orang muda yang secara rahasia dan aneh sudah saling mencinta padahal dia belum pernah melihat wajah gadis berkedok itu. Hoa Ji yang mengajukan syarat bahwa sebelum mereka bertunangan secara syah, pangeran itu tidak berhak membuka kedoknya dan pangeran itu dengan rendah hati dan sabar menerima syarat ini. Secara membuta, menuturkan perasaan hatinya, pangeran Yong Tae jatuh cinta kepada seorang gadis yang belum pernah ia lihat wajahnya. Benar-benar aneh sekali kalau cinta sudah meracuni hati seorang muda. Sudah beberapa lama, setiap malam pangeran Yong Tae duduk di dalam taman itu, mengenangkan kekasihnya sambil mengharap-harapkan datangnya Hansin membawa berita baik. Pada malam hari itu, malam terang bulan, pangeran ini pun duduk seorang diri di dalam taman, berkawan arak dan bunga. Ia merenung dan mukanya yang tampan nampak muram oleh kegelisahan. Sampai lama pangeran muda itu merenung sambil menatap bulan yang tampak bergerak dengan megah dan halusnya di antara mega-mega, seakan-akan puteri juwita sedang berjalan-jalan di tengah malam. Ia menarik napas panjang. Bulan tetap sama, semenjak dia masih kecil sampai sekarang, mungkin sampai dia mati, sampai semua bunga di taman gugur, sampai dunia kiamat. Bulan akan tetap sama, atau setidaknya, akan lebih lama keadaannya daripada dirinya dan segala di sekitarnya. Tanpa disadari lagi, pangeran ini menggerakkan bibir mengucapkan kata-kata yang pada saat itu terasa di hatinya, kebahagiaan, di mana kau bersembunyi. Betulkah kata orang pandai zaman dahulu, bahwa kebahagiaan selalu pergi kalau dicari? Padahal selalu dalam diri bersatu? Berhasil membasmi pemberontakan, mana itu kegirangan? Mana itu kebahagiaan? Akah, hatiku penuh kedukaan hanya karena seorang perempuan, memang keluhan pangeran yang te-e ini merupakan kenyataan pahit dalam kehidupan manusia. Manusia selalu mengejar kebahagiaan, menghayalkan kebahagiaan hidup yang disangkanya pasti akan tiba apabila maksud hati tercapai. Namun hayal tetap hayal, membuyar setiap kali dijangkau. Maksud hati boleh terlaksana, cita-cita boleh tercapai, namun kebahagiaan? Kiranya bukan di situ letaknya, bukan dalam terlaksananya maksud hati, bukan pula dalam tercapainya cita-cita. Mengapa? Karena maksud hati tiada putusnya, cita-cita tiada habisnya. Terlaksana yang satu, timbul kedua. Tercapainya yang ini, belum pula yang itu, dan begitu seterusnya. Nafsu angkara murka inilah yang selalu menguasai hati manusia yang khas akan kebahagiaan. Padahal tidak perlu dihauskan, karena sudah berada dalam diri sendiri, sudah bersatu dengan diri, hanya tidak terasa bagi yang belum sadar. Menurutkan kemauan nafsu angkara murka sama halnya dengan mengisi lubang yang tak berdasar, tidak akan pernah tamat. Bahkan makin dituruti, makin terasa kekurangannya, makin diberi minum, makin haus. Aneh tapi nyata. Sekali lagi, menuruti nafsu sama dengan menambah kehasan bagi yang haus, makin diberi makin kurang. Kalau demikian halnya, padahal kekatnya, apakah gerangan kebahagiaan? Di mana letaknya? Dibilang jauh, amatlah jauh karena dicari sekeliling dunia takkan jumpa. Dibilang dekat, teramat dekat karena sudah ada pada diri setiap orang. Soalnya timbul karena dicari itulah, menjadi sulit dan jauh karena timbul setelah dicari. Inilah rahasianya. Tidak dicari dia sudah ada, kalau dicari dia menghilang. Itulah kebahagiaan. Tuhan bersifat adil dan kasih. Manusia lahir sudah membawa bahagia. Ingin melihat tinggal membuka mata, ingin mendengar tinggal membuka telinga, semua serba menyenangkan dan karenanya serba bahagia, penuh berkah berlimpahan. Ingin petik tinggal tanam, ingin tanam tinggal cangkul. Tanah tersedia, tangan tersedia, air tersedia. Bayangkan kalau Tuhan meniadakan air, atau tanah, atau tangan atau hawa. Semua takkan jadi sempurna. Tuhan maha sempurna maha kasih dan maha adil. Semua lengkap bagi manusia. Akan tetapi, kenapa tetap tidak bahagia? Karena dicari itulah. Manusia mencari yang tidak ada. Ada ini mencari itu yang tidak ada, sudah ada itu mencari ini yang tidak ada. Memberi makan nafsu, makin diberi makan makin lapar. Karena itu akibatnya, bahagia lenyap bersembunyi, dilenyapkan atau disembunyikan oleh diri sendiri yang menghamba pada nafsu. Demikianlah dunia selalu berputar dengan segala persoalannya. Demikian pula pangeran yang te-e di dalam taman bunganya yang serba indah namun tidak kelihatan indah baginya itu. Baru saja dia berhasil menghancurkan pemberontak Mongol. Kini beristirahat setelah berhasil usahanya. Semestinya bahagia, semestinya senang. Namun, taman indah tidak kelihatan indah, kesenangan perjuangan tidak menyenangkan hati. Kenapa? Karena pangeran ini pun mencari yang tidak ada, yaitu mencari kehadiran Hoa Ji di sampingnya. Menjadi permainan cinta yang amat aneh. Hoa Ji, berkali-kali nama ini dikeluarkan, langsung dari hatinya melalui bibir yang menarik napas panjang pendek berulang kali. Pangeran yang te-e sama sekali tidak tahu bahwa sejak tadi, bayangan seorang wanita yang langsing tubuhnya bersembunyi di balik pohon dan memandang kepadanya penuh kebencian. Wanita yang masih muda, cantik jelita dengan kerudung pada kepalanya. Tilana Gadis ini memang Tilana, yang dengan kepandainya sudah berhasil menyelinga pemasuki taman di luar taunya para penjaga istana pangeran itu. Kini dengan pandang macap penuh kebencian, Tilana mengeluarkan tiga buah anak panah, dipasangnya pada gendawanya dan ditariknya tali busurnya. Pangeran tanda seru Tilana menunda gerakannya, tidak jadi memanah pangeran itu ketika mendengar seruan ini, seruan wanita yang melompat keluar dari tembok taman. Wanita yang baru datang ini bertopeng dan langsung berlari menghampiri pangeran yang te-e, lalu menjatuhkan diri berlutut di depan pangeran itu. Ho Aji tanda seru-seruan yang keluar dari bibir pangeran itu girang bukan main, lalu ia menubruk hendak memeluk gadis berkedok itu. Jangan Jangan sentuh aku lagi, pangeran Jangan tanda seru yang te-e terkejut dan menahan tangannya. Ho Aji, apakah yang terjadi? Apakah kau sudah bertemu dengan saudara Chia Hansin? Kau datang dari mana dan mengapa kau bersikap begini? Pertanyaan ini keluar dengan suara halus, mesra, dan penuh cinta kasih. Pangeran, ketahuilah bahwa tadinya aku datang dengan maksud membunuhmu. Tapi, tapi aku tidak tega, bagaimana aku bisa membunuh seorang yang begini baik? Yang selalu kujunjung tinggi? Yang ku ketahui betul-betul isi hatinya yang baik. Ya Tuhan, mengapa aku menjadi anaknya? Mengapa tanda tanya Ho Aji lalu menangis? Yang te-e nampak bingung sekali. Ia meraih tangan gadis berkedok itu, menariknya berdiri dan mengajak duduk di atas bangku. Duduklah, Ho Aji, duduklah di sini, di sampingku seperti dahulu. Tidak ada apa-apa yang buruk di antara kita, masih seperti dulu. Tenangkanlah hatimu dan sekarang ceritakan apa yang menyebabkan engkau bersikap seperti ini. Suara yang sabar, ramah dan penuh kasih sayang ini menenangkan gelora hati Ho Aji. Gadis ini menghentikan tangisnya, mengusap air matu menahan isak lalu bercerita. Sambil berlinang air matu ia mengulang cerita yang ia dengar dari Hansin. Dahulu, belasan tahun yang lalu, di puncak Minsan tinggal suami istri Chia San bersama dua orang anaknya, yang sulung laki-laki bernama Chia Hansin dan yang bungsu, masih bayi, perempuan bernama Chia Bieng. Chia San dikenal sebagai seorang patriot bangsa, tentu saja sebutan ini hanya berlaku bagi rakyat Tiongkok. Pemerintah menyebutnya pemerontak. Pada suatu hari, karena pengacauan putri Hui bernama Balita, seorang di antara musuh-musuh Chia San, suami istri Chia itu mengalami malapetaka. Istri Chia San cemburu dan membunuh diri, disusul pembunuhan diri Chia San yang amat mencinta istrinya, Pangeran Yong Tae mendengarkan dengan hati berdebar dan amat tertarik karena apakah hubungannya dengan Ho Aji dengan keluarga Chia? Tidak hanya pangeran ini yang amat tertarik dan terkejut heran, juga Tilana yang diam-diam mendengarkan cerita itu, menjadi berubah air mukanya dan jantungnya berdebar keras. Bukankah gadis berkedok itu sedang menceritakan tentang ayah bundanya dan kakaknya serta dia sendiri? Pada malam terjadinya peristiwa hebat itu, terjadi lain peristiwa yang kemudian merupakan rahasia kehidupan tiga orang gadis. Pada malam hari yang malang itu, secara diam-diam muncul seorang wanita Kang Ou bernama Ang Jiuto Anio yang juga memusuhi Chia San. Ang Jiuto Anio yang kebetulan mempunyai seorang bayi perempuan, lalu menukarkan bayinya dengan bayi keluarga Chia, yaitu Chia Bieng itu. Belum lama seperginya Ang Jiuto Anio, muncul pula balita putri Hui itu membawa bayinya dan menukarkan bayinya sendiri dengan bayi yang disangkanya putri keluarga Chia, padahal adalah anak Ang Jiuto Anio. Kalau saja Ho Aji tidak demikian terharu dan pangeran yang te-e tidak demikian tertarik dan tegang oleh cerita ini, tentu mereka akan mendengar jerit tertahan dari balik semak-semak, di mana Tilana hampir pingsan mendengar cerita itu. Bayi keluarga Chia yang asli, yaitu Chia Bieng Tulen, dibawa Ang Jiuto Anio. Akan tetapi di tengah jalan bayi ini dirampas oleh seorang pemelihara macan berbangsa mongob bernama Kalisang dan di lain waktu dari tangan Kalisang dirampas pula oleh Ho Ahoa Chinjin. Kau tentu dapat menduga, pangeran, bahwa bucah itu, Chia Bieng yang tulen, setelah dipelihara oleh Ho Ahoa Chinjin mendapatkan nama Ho Aji, atau aku sendiri, Ho Aji terisak-isak kembali dan pangeran yang te-e duduk bagaikan patung batu, tak dapat bergerak, tak mampu mengeluarkan kata-kata saking heran dan kagetnya. Yang lebih hebat akibatnya ketika menerima berita ini adalah Tilana dalam tempat persembunyiannya. Gadis ini menangis dan jatuh di atas rumput. Tidak karuan rasa hatinya. Terharu, sedih, bingung, dan giranglah-girang karena ternyata bahwa dia bukanlah adik kandung Ho Ahoa Chinjin. Ini berarti dia dapat menjadi istri pemuda itu. Tadi hampir saja ia membunuh Yong Tae karena ia hendak meneruskan perjuangan mendiang ayahnya, hendak membunuh pangeran Mancu, penjajah bangsanya. Jadi dia sebetulnya anak Ansyu Toh Aniyo? Pantas saja dahulu Ho Ahoa Chinjin bilang dia bukan anak Balita. Jadi pemuda itu sudah tahu bahwa dia anak Ansyu Toh Aniyo? Dia sudah tahu siapa Ansyu Toh Aniyo? Sudah mendengar pula tentang putera Ansyu Toh Aniyo yang bernama Fang Yan Bu. Jadi pemuda itu kakaknya? Demikianlah, pangeran. Yang sekarang selalu dianggap adik Sien Ko, yang bernama Chia Bieng itu, sebetulnya adalah Tilana Putri Balita, sedangkan Putri Balita yang bernama Tilana itu sebetulnya adalah Putri Angjiu Toh Aniyo. Aku sudah berjumpa dengan Sien Ko kakak kandungku, sudah mendengar bahwa kau menyuruh dia menyelamatkanku, membawaku ke sini, akan tetapi, mendiang ayahku dianggap pemberontak, dan kau, kau pangeran Mancu, bukankah kita berhadapan sebagai musuh besar? Tanda tanya Yang Teh E tersenyum, lalu memeluk pundak gadis berkedok itu. Ho Aji kekasihku. Kau tetap Ho Aji yang dulu, tak peduli siapa namamu sebetulnya, tidak peduli anak siapa kau dan bangsa apa. Aku tetap mencintaimu, dan hanya kau seorang, Ho Aji. Ho Aji melepaskan pelukan pangeran itu. Tiba-tiba ia berdiri tegak dan berkata, Pangeran Yang Teh E, hubungan kita sudah lama. Aku percaya penuh akan perasaan hatimu. Hanya satu yang meragukan hatiku. Kau selalu mengaku cinta, padahal belum pernah melihat wajahku. Bagaimana mungkin seorang mencinta tanpa melihat wajah? Aku takut kalau sekali kau melihat wajahku, cintamu akan terbang lenyap, yang Teh E menjawab dengan suara sungguh-sungguh, justru karena tidak pernah melihat wajahmu, aku yakin bahwa cintaku murni, Ho Aji. Banyak macam cinta kasih di dunia ini, Ho Aji. Cinta kasih berdasarkan keindahan bentuk dan rupa, cinta kasih berdasarkan budi, cinta kasih berdasarkan pamrih, dan cinta kasih berdasarkan nafsu berahi. Semua ini adalah cinta kasih yang dijadikan kedok nafsu. Cintaku terhadapmu tidak seperti itu, melainkan cinta yang digerakkan oleh sesuatu yang gaib, tidak memandang rupa, seperti cinta kasih ibu terhadap anaknya. Ho Aji, apapun juga terjadi di dunia ini, cintaku terhadapmu tak akan berubah. Agaknya memang sudah menjadi hukum karma, maka kau jangan ragu-ragu lagi, tewi ku, kembali Ho Aji terisak karena amat terharu hatinya. Tangan kirinya bergerak dan sekaligus merenggutkan kedoknya, terlepas dari mukanya. Mereka berpandangan dan yang tei menjadi bengong menyaksikan wajah ditimpa cahaya bulan itu, wajah yang seakan-akan sudah dikenalnya amat lama, yang seringkali ia jumpai dalam alam mimpi. Benar aneh, mengapa wajah dibalik kedok itu demikian cocok dengan kiraan dan dugaannya? Ho Aji, pangeran, dari tempat persembunyiannya, Tilana juga menjadi bengong. Ia melihat persamaan yang tak dapat dibantah lagi antara wajah Ho Aji dengan wajah Hon Sin. Tidak bisa salah lagi, memang Ho Aji adalah adik kandung Hon Sin. Dan dia bukan apa-apanya ataukah betul. Dia istrinya. Dia berhak menjadi istri Hon Sin. Tak kuasa Tilana menyaksikan pertemuan antara sepasang merpati yang amat asik dan mesra itu. Dan diam-diam ia lalu meninggalkan tempat itu. Akan tetapi ketika Tilana berlari keluar dari lingkungan istana pangeran yang te-te, tiba-tiba tiga bayangan orang yang amat cepat gerakannya berkelebat dan tahu-tahu tiga orang muda yang bukan lain adalah Fang Yan Bu, Ni Ho A dan Li Goat sudah berdiri di depannya dengan pandang mata penuh selidik? Kau lagi yang datang di sini. Apa maksudmu memasuki lingkungan istana pangeran yang te-e? Bukankah kau bernama Tilana Putri Balita yang disebut Jin Cham Hoa Tilana menatap wajah Yan Bu di bawah sinar bulan Purnama? Ada sesuatu yang menarik hatinya. Agaknya karena ia tahu bahwa pemuda ini kakaknya, maka timbul simpati besar sekali. Kau, kau bernama Fang Yan Bu Putra Ang Ciut Toa Nyo Tanda tanya-tanya-nya gagap. Betul sekali, jawab Yan Bu heran. Eh, di mana adanya di Eng? Dulu kau yang membawanya pergi. Tentu kau tidak bermaksud baik Tegur Li Goat yang tidak percaya kepada gadis berpakaian aneh, berwajah cantik bukan main tapi agak pucat itu. Tilana menundukan mukanya sebentar. Dia, dia sudah kembali kepada ibu kandungnya, jawabnya tidak jelas. Jawabannya tentu saja merupakan teka teki bagi tiga orang itu, apalagi bagi Li Hoa yang amat mengkhawatirkan keselamatan di Eng dan terutama Hon Sin. Di mana Cia Han Sin? Kau tentu tahu di mana adanya pemuda itu, tanya Li Hoa. Tilana tiba-tiba mengangkat mukanya dan matanya yang indah tajam itu menyambar ke wajah Li Hoa. Mau apa kau tanya-tanya tentang Cia Han Sin? Dia itu apamu merah muka Li Hoa. Gugup juga ia ditegur begini. Bu, bukan apa-apa, hanya, hanya sahabat. Di mana dia? Lekas katakan kalau memang kau tidak bermaksud buruk, akan tetapi Tilana sudah membuang muka tidak mau melayani Li Hoa, sebaliknya ia kembali memandang Yan Bu. Kau, adakah kau mempunyai seorang adik perempuan Yan Bu berdebar jantungnya? Betul, bagaimana kau bisa tahu ibu? Eh, ibumu sudah meninggal kembali Yan Bu mengangguk. Apa maksudmu bertanya tentang semua ini? Dia bukan orang baik-baik tegur Li Goat penuh curiga dan cemburu. Kau, kau kakak kandungku Tanda Seru Tilana berkata sambil menahan isak, akan tetapi tubuhnya berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Eh, tunggu Tanda Seru Yan Bu berseru kaget, hendak mengejar. Akan tetapi tangan Li Goat menyentuh lengannya, membuat pemuda itu menengok dan terpaksa menunda niatnya. Pandang Mace Li Goat begitu aneh, seperti orang marah. Akan tetapi tak lama kemudian kedua orang muda ini baru melihat bahwa Li Goat tidak berada di samping mereka. Loh, mana Cici Li Goat teriak Li Goat kaget. Agaknya mengejar dia, jawab Yan Bu. Mereka berdua mencoba untuk menyusul, akan tetapi karena tidak tahu ke mana arah yang ditempuh dua orang gadis itu, mereka tidak berhasil mengejar dan terpaksa kembali ke istana di mana mereka tinggal menjadi tamu pangeran yang te-e memang dugaan Yan Bu tadi tidak keliru. Li Goat yang menaruh curiga kepada Tilana, diam dan melakukan pengejaran. Ia merasa yakin bahwa Bieng tentu menghadapi bencana di tangan gadis Hui itu, dan mungkin sekali gadis bangsa Hui itu tahu pula di mana adanya Hansin. Baiknya dalam perjalanan ini, Tilana tidak mengerahkan seluruh kepandainya, maka Li Goat dapat mengikuti terus. Akan tetapi setelah tiba di luar pintu gerbang sebelah utara kota raja, mereka melalui daerah terbuka. Hal ini membuat Tilana dapat melihat bahwa ada bayangan yang mengikutinya. Namun Tilana berjalan terus, hanya sedikit mempercepat larinya. Ketika melihat bahwa bayangan itu pun berlari cepat, gadis ini tersenyum mengejek. Baiklah kutunggu sampai pagi dan kulihat, mau apa dia? Mereka telah berada di daerah pegunungan dan Tilana berhenti di tepi sungai yang mengalir di sebelah utara kota raja. Malam telah lewat, matahari hampir tampak, didahului cahayanya yang kemerahan. Sambil tersenyum Tilana membalikan tubuhnya dan melambaikan tangan. Sahabat di belakang, kau mengikuti aku dari kota raja, ada maksud apakah? Jangan bersikap seperti pengecut merah wajah Li Hoa mendengar seruan ini dan melihat sikap yang mengejek dari nona cantik jelita itu. Ia cepat keluar dari tempat sembunyinya dan dengan dua kali loncatan jauh ia sudah berdiri tegak di depan Tilana. Gadis ini mau tak mau kagum juga menyaksikan ilmu meringankan tubuh yang begitu hebat, juga terkejut mendapat kenyataan bahwa yang mengikutinya bukan lain adalah gadis cantik yang di kota raja. Ia tadi bertanya tentang Hansin. Dadanya menjadi panas. Kalau tadinya Tilana merasa amat berduka tiap kali teringat akan hubungannya dengan Hansin yang dianggap kakak kandungnya, sekarang ia bahkan merasa girang kalau teringat akan hal itu. Hansin bukan kakak kandungnya, Melainkan suaminya dan cinta kasihnya terhadap Hansin makin mendalam, tentu saja ia menjadi panas dan cemburu sekali melihat seorang gadis jelita seperti Li Hoa bertanya-tanya tentang suaminya itu. Li Hoa yang merasa malu karena orang yang diikutinya sudah tahu akan perbuatannya, terpaksa muncul dan berkata dengan ada minta maaf, Aku tidak bermaksud buruk, hanya ingin kau beritahu di mana adanya adik Bieng dan kandah Hansin, mengenai sebutan adik Bieng dan terutama sekali kandah Hansin ini, isi dada Tilana makin panas. Namun ia tetap tersenyum manis ketika bertanya, kau tanya-tanya tentang mereka. Apa musih mereka itu muka Li Hoa menjadi makin merah? Koma bukan, bukan apa-apa, Hanya sahabat-sahabat baik, jawabnya kemudian, agak gagap karena pertanyaan dari gadis Wui yang aneh ini benar-benar tak disangka-sangkanya. Makin cemburu hati Tilana, makin lebar senyumnya. Tak percuma gadis ini semenjak kecil menjadi anak dan murid Balita, sedikit banyak sifat Balita sudah menurun kepadanya. Ehem, kau mencinta Cia Hansin, bukan? Katakan terus terang, kalau tidak, aku pun tidak mau memberitahu kepadamu di mana adanya Cia Hansin dan Bieng, tentu saja Li Hoa menjadi makin jengah dan malu, malah-malah ia hampir marah. Akan tetapi mengapa tidak berterus terang saja, pikirnya. Lebih baik mengaku dan kemudian mendengar keterangan gadis aneh ini di mana adanya Hansin. Kalau ia bersih tegang, tentu gadis itu pun tidak mau memberitahu dan mungkin sekali mereka menjadi musuh. Melihat gelagatnya, musuh seperti gadis Wui ini bukanlah musuh ringan. Kau tidak keliru menduga. Memang, aku cinta kepadanya. Nah, sekarang harap Kasuka memberi petunjuk di mana aku dapat menyusul dia, dan di mana pula adanya adik Bieng. Setelah membuat pengakuan ini melalui mulutnya, Li Hoa tidak malu-malu lagi menentang Matla, Tilana. Ia terkejut melihat betapa sepasang Matla indah dari gadis Wui itu seakan-akan bernyala, akan tetapi hanya sebentar, segera berganti pandang berseri dan mulut yang manis itu tersenyum lebar. Ha, jadi kau mencinta Cia Hansin. Kau masih terhitung apakah dengan Fang Yan Bu Li Hoa teringat betapa gadis ini tadi menyebut Yan Bu sebagai kakak kandung, maka tanpa ragu-ragu ia menjawab, aku adalah sahabat baiknya juga. Tilana, betulkah kau ini adik kandungnya? Bagaimana kau bisa mengaku begitu? Hal itu bukan urusanmu. Kau tadi bilang mencinta Hansin sambil berkata demikian, Tilana meloloskan pedang dari sarung pedangnya perlahan-lahan. Melihat gerakan ini, Li Hoa curiga dan siap-siaga. Boleh jadi ia salah duga, boleh jadi dengan pengakuannya ini ia malah menjadikan Tilana sebagai musuh. Apa boleh buat, ia tidak dapat mundur lagi. Betul, jawabnya tenang, aku mencinta Cia Hansin, mampuslah seru Tilana tiba-tiba dan serat pedangnya dicabut serintak lalu secepat itu pula pedangnya sudah meluncur menusuk ke arah muka Li Hoa. Serangan ini seharusnya ditusukan ke dada atau leher, kalau Tilana sudah menusuk ke arah muka, itu hanya menandakan bahwa ia amat benci dan marah. Cepat Li Hoa mengelap. Hal ini mudah ia lakukan karena ia memang sudah menaruh curiga dan sudah siap. Sambil melompat ke samping ia mencabut juga pedangnya. Dua orang wanita muda cantik, sama gagah, berdiri berhadapan dengan pedang telanjang di tangan. Tilana, seorang gagah tidak bersikap sembunyi-sembunyi. Aku Tio Li Hoa selamanya tidak pernah bermusuhan denganmu, semua pertanyaanmu ku jawab sejujurnya. Mengapa tanpa sebab kau menyerang Li Hoa, buka pelingamu baik-baik? Cia Hansin adalah suamiku, mengerti? Orang lain, menyebut namanya saja tidak boleh, apalagi seperti kau ini mengaku aku cinta. Cih, tak tahu malu sepasang nece Li Hoa bersinar marah. Perempuan rendah, tebal sekalimu kamu berani membohong. Cia Hansin belum menikah, bagaimana bisa mempunyai seorang istri macam engkau? Tilana makin marah, pedangnya berkelebat dan ia menyerang dengan ganas. Li Hoa menangkis dan sebentar saja dua orang gadis cantik itu saling serang dengan nekat dan mati-matian bagaikan dua ekor singa betina bertanding memperebutkan kelinci. Li Hoa adalah murid pertama dari Coatung Sinkai sedangkan Tilana mewarisi kepandaian Jin Chamhoa Balita. Kepandaian mereka pada waktu itu sudah jarang dapat ditandingi oleh gadis-gadis lain. Watak mereka sama-sama keras dan gagah, tidak kenal takut. Maka pertandingan itu hebatnya bukan main. Dua batang pedang yang runcing tajam itu berkelebatan menyambar-nyambar, sewaktu-waktu dapat merobek perut atau dada, dapat memenggal leher membuat buntung tangan dan kaki. Puluhan jurus lewat dan biarpun pertandingan masih berjalan seru sekali, namun dapat dilihat bahwa perlahan-lahan Li Hoa makin terbesak. Ilmu pedangnya biarpun sama cepat dan kuatnya, namun kalah ganas dan repot juga lah akhirnya Li Hoa menghadapi rangsekan yang ganas dan dasyat dari pedang Tilana. Tiba-tiba Tilana mengeluarkan seruan nyaring, tangan kirinya tahu-tahu sudah menyambar sebatang anak panah di punggungnya dan begitu tangan kirinya itu diayun, anak panah menyambar laksana terlepas dari gendewa, ke arah dada Li Hoa. Tentu saja Li Hoa kaget sekali menghadapi senjata rahasia ini, cepat ia menangkis dengan pedangnya. Traang! Anak panah terpukul runtuh, akan tetapi pada saat Li Hoa menangkis anak panah, pedang Tilana sudah bekerja, membabat leher Li Hoa. Gadis ini terkejut dan merendahkan tubuh, akan tetapi tetap saja pundaknya terserempet pedang, kulitnya terkupas sedikit. Darah mengucur dan tubuh Li Hoa terhuyung ke belakang. Tilana mengeluarkan pekek nyaring dan liar, terus mendesak maju dengan tusukan-tusukan maut. Dua kali ia menusuk dan dua kali Li Hoa berhasil menangkis. Akan tetapi ketika menangkis untuk ketiga kalinya sambil mundur, Li Hoa menginjak batu bulat dan tergelincir, roboh terguling. Hem, kau mau mencintahan Sin. Mampuslah seru Tilana sambil mengayun pedang, penuh kebencian. Terang pedang di tangan Tilana bertemu dengan pedang lain yang pada saat itu menangkis. Tilana kaget dan mimandang. Kau tanda tanya tegurnya ketika melihat bahwa yang berdiri di depannya dengan muka beringas dan penuh benci adalah... Bieng. Bienglah yang menangkis pedang Tilana tadi, tepat pada saat Li Hoa terancam bahaya maut. Ya, aku jawab Bieng dan diam-diam Tilana terheran mengapa sikap Bieng sekarang demikian berubah, tidak ramah dan manis seperti dulu terhadapnya, melainkan kasar dan agaknya penuh kemarahan dan kebencian. Jangan khawatir, Enci Li Hoa, aku membantumu mengenyahkan siluman ini setelah berkata demikian, Bieng menggerakkan pedangnya menyerang Tilana. Eh, eh, apakah kau gila tanda tanya Tilana berseru marah sambil menangkis? Akan tetapi Bieng menyerang terus dan Li Hoa juga sudah menyerangnya dengan gemas. Menghadapi keroyokan dua orang gadis ini, Tilana tentu saja terdesaklah mengeluarkan seruan nyaring dan liar, lalu menyerang dua orang lawannya dengan dua batang anak panahnya. Ketika dua orang gadis itu dengan kaget mengelak, Tilana lalu melarikan diri sambil memekik nyaring, setengah tertawa, setengah menangis. Ginkangnya hebat, dua orang gadis lawannya tak dapat menyusul larinya yang amat cepat. Semenjak kecil Tilana sudah biasa berlari-larian di gunung-gunung, hutan-hutan dan padang pasir, tentu saja Bieng dan Li Hoa tidak mampu melawannya dalam hal berlari cepat. Adik Bieng, terima kasih atas pertolongamu, kata Li Hoa dengan girang. Kau benar-benar membuat kami merasa gelisah sekali. Selama ini kau pergi kemana saja kah Li Hoa menghampiri untuk memeluk kawan baik ini. Akan tetapi aneh sekali. Dengan sikap keren dan pemarah, Bieng mengundurkan diri dan tidak mau menerima pelukan Li Hoa. Tak perlu berterima kasih, jawabnya singkat, perempuan tadi memang jahat. Setelah berkata demikian, Bieng membalikan tubuhnya dan pergi meninggalkan Li Hoa. Tentu saja Li Hoa menjadi bengong terheran menyaksikan sifat yang tidak sewajarnya ini. Dahulu Bieng terkenal sebagai gadis lincah gembira yang amat peramah. Kenapa sekarang menjadi begini dan kelihatan seperti orang berduka? Bieng, tunggu, katanya mengejar. Namun Bieng mempercepat jalannya dan kedua orang gadis itu kini berkejaran. Belum jauh mereka berlari-lari, dari balik batu besar muncul seorang pemuda. Melihat orang ini, wajah Li Hoa berubah. Cepat ia mencabut pedangnya dan mempercepat larinya. Sementara itu, ketika pemuda itu melihat Bieng, ia tertawa lebar. Hahaha, kalau jodoh, kemanapun juga akan bertemu. Kekasihku, benar-benar kita berjodoh, maka dapat bertemu pula di sini. Haha, akan tetapi Bieng tidak menjawab, hanya meremut dan membuang muka. Pada saat itu Li Hoa sudah tiba di depan pemuda tadi. Li Hoa menudingkan pedangnya mementak, pemerontak keparat. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kau membunuh ayahku, sekarang aku akan membunuhmu biarpun. Pundaknya masih terasa sakit karena luka akibat pedang telana tadi, namun saking marahnya melihat musuh besar ini, ia lalu maju menyerang dengan hebat. Pemuda itu bukan lain adalah pangeran galdan atau bokong cu. Tadi ia terlampau girang melihat munculnya Bieng, yang betul-betul tak pernah ia sangka berada di tempat itu, maka ia kurang memperhatikan Li Hoa. Sekarang, melihat bahwa gadis yang seorang lagi adalah Li Hoa, gadis yang dulu pernah membuat ia tergila-gila kegirangannya memuncak. Aha, kau kah ini, nona Tio Li Hoa katanya sambil mengelak dengan mudah. Kebetulan sekali, aku sedang kesepian tiada kawan, kau pun muncul di sini. Bagus, bagus. Kau makin manis, saja, hahaha. Tanda seru Li Hoa yang tiga kali berturut-turut tidak berhasil dengan serangannya, mendengar ini menjadi gemas sekali. Ia mengertak gigi, memegang gagang pedangnya erat-erat, lalu maju menubruk dengan sebuah tusukan kilat.